Intro Di suatu kerajaan yang damai, hiduplah seorang putri cantik bernama Alicja. Akan tetapi, dia tidak tahu jika seorang penyihir jahat sedang mengawasinya. Pagi ini sangat cerah. Aku yang berkeliling hutan dan mencari bunga langkah. Selamat pagi, Tuan Putri. Sepertinya kamu sangat ceria pagi ini. Hah? Kekek, kamu siapa? Apa kamu penyihir jahat? Kamu apa dari aku? Aku akan memutukmu dan membuat hidupmu menderita selamanya. Apa? Tapi salahku apa? Karena kamu adalah ancaman bagiku. Bersiap lantuk hidup dalam kutukan. Sim, korekul, sim, korekul, sim. Enggak! Semenjak terkena kutukan, semua makhluk hidup yang aku sentuh akan terbakar. Nah, Ayah Anda sudah menemukan cara untuk mematahkan kutukanmu. Hah? Gimana caranya, Ayah Anda? Kamu harus menemukan jodohmu. Hanya jodohmu yang bisa mematahkan kutukan itu. Tapi, di mana aku bisa menemukan jodohku, Ayah Anda? Ayah Anda mendengar kabar kalau penyihir jahat mengutuk seorang pangeran dari kerajaan Bucin. Terus, apa hubungannya sama aku? Pangeran itu memiliki kutukan yang berlawanan denganmu. Bisa jadi, dia adalah jodohmu. Hah? Apa Ayah Anda yakin? Sangat yakin, nak. Terus, kalau dia benar jodohku, aku harus ngapain, Ayah Anda? Cara melepas kutukannya adalah dengan ciuman cinta sejati. Hah? Ciuman ciuman? Tapi aku nggak pernah ciuman sama sekali. Cuma itu satu-satunya cara, nak. Bangunlah ikatan yang kuat dengan jodohmu sebelum melakukan ciuman cinta sejati. Eh, aku bakal berusaha, Ayah Anda. Tapi, di mana aku bisa menemukan pangeran ini? Dia diasingkan di sebuah istana es di tengah hutan. Istananya dikelilingi oleh badai salju. Salju? Iya, kutukannya adalah semua makhluk hidup yang dia sentuh akan membeku dan mati. Kalau gitu, aku bakal pergi ke istana es itu, Ayah Anda. Hati-hati di jalan, ya, nak. Jadi ini istana esnya. Walaupun ada badai salju, tapi anehnya aku nggak kedinginan. Siapa kamu? Kenapa kamu masuk ke dalam istana es ini? Di sini sangat berbahaya. Hah? Apa kamu pangeran dikutuk? Kamu ganteng banget. Jangan mendekat. Semua makhluk hidup yang aku sentuh akan membeku dan mati. Kamu tenang aja, aku nggak akan membeku kok. Apa kamu serius? Aku udah diasingkan di istana ini selama 10 tahun dan dianggap monster. Hah, coba aja sentuh tanganku. Baiklah. Apa yang udah aku lakukan? Harusnya aku nggak percaya sama cewek ini. Eh, aku membunuh orang lagi. Oh, tidak. Dia membeku. Apa yang udah aku lakuin? Tadah, aku masih hidup lho. Kamu masih hidup? Kok bisa? Bukannya barusan kamu membeku. Aku emang sempat membeku. Aku nggak nyangka kutukan es kamu kuat banget. Tapi, kenapa kamu bisa lepas dari kutukanku? Lihat ini. Aku memiliki kutukan api. Api dan es berlawanan, kan? Eh, aku paham sekarang. Alasan mengapa kutukanku tidak mempan terhadapmu. Yep, kamu benar. Es ketemu api itu netral. Jadi, bisa nggak kita bahas soal cara melepas kutukan? Melepas kutukan? Apa itu mungkin? Aku udah dikutuk selama 10 tahun di sini. Hah, 10 tahun? Lama banget. Kamu pasti kesepiannya selama ini. Eh, kamu benar. Aku sangat kesepian. Dan merindukan sebuah sentuhan hangat. Kamu bisa menggenggam tanganku. Setidaknya kerinduanmu terlebati sedikit, kan? Hangat sekali. Makasih ya. Ref, aku tahu cara mematahkan kutukan ini. Tapi, aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Aku nggak yakin kamu mau melakukannya apa nggak. Aku akan melakukan apapun. Asal bisa mematahkan kutukan ini. Eh, kita harus melakukan sebuah ciuman cinta sejati. Ciuman cinta sejati? Apa kamu yakin cara ini bakal efektif? Aku yakin karena ayahku sendiri yang bilang. Apa kamu mau, Ref? Tapi belum ada cinta di antara kita. Aku nggak yakin cara itu bakal berhasil. Kalau gitu, gimana kalau kita membangun perasaan di antara kita terlebih dahulu? Baiklah. Aku setuju denganmu, Alica. Ayahanda, kapan kita akan pergi ke kerajaan bucin? Gimana kalau minggu depan? Aku udah nggak sabar menikah dengan pangeran Ref yang tampan itu. Nggak perlu tergesa-gesa, putriku. Kamu sudah mengutuknya 10 tahun ini. Dia tidak akan bisa kemana-mana. Ayahanda benar. Bahkan aku udah mengutuk jodohnya, jadi mereka tidak akan pernah bertemu. Nggak lama lagi, kita akan menjadi penguasa di kerajaan bucin. Ref akan melihatku sebagai penyelamatnya, karena dia nggak tahu kalau aku yang mengirim penyihir jahat untuk mengutuknya. Kalau begitu, ayo kita siapkan semuanya dari sekarang. Hah, lihat aja, Ref. Kamu dan kerajaanmu bakal jadi milikku sepenuhnya. Ref, apakah kamu sudah mencintaiku? Seminggu ini, kita selalu bersama dan membangun perasaan. Alica, sepertinya aku sudah mencintaimu. Aku siap melepas kutukan ini. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Ciuman cinta sejati. Ada apa nih? Kenapa tubuh kutubakar? Mereka berasal memapas kutukan ya? Tidak. Ref, apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda? Alica, sekarang aku bisa mengendalikan kekuatan es ini. Aku juga bisa mengendalikan kekuatan api ini. Setelah lepas dari kutukan, kita mendapatkan ilmu sihir. Kamu benar, seharusnya penyihir jahat itu sudah musnah. Musnah? Ayahku bilang, kalau penyihir jahat mengutuk kita menggunakan jiwanya. Jadi gitu ya, syukurlah kalau dia benar-benar musnah. Sekarang apa rencana kita ke depannya, Ref? Alica, aku akan menjadikanmu permaisuriku. Ayo ikut ke istanaku. Iya, Ref. Kemana penyihir itu? Kenapa dia belum datang juga? Aku juga gak bisa menghubungi dia, Ayah. Udahlah, mungkin dia lagi bersenang-senang di hutan. Ya sudah, ayo kita berangkat ke kerajaan Bucin. Kalau mereka menolak, kita ancam aja mereka. Kalian kan dari kerajaan Jabrut. Apa yang kalian inginkan dari kerajaan Bucin? Santai, Ratu. Kami datang ke sini dengan niat baik. Yang Mulia Ratu, saya bisa melepaskan kutukan Pangeran Ref, tapi dengan satu syarat. Apa kamu yakin? Apa syaratnya? Yang Mulia Ratu merestui saya untuk menikah dengan Pangeran Ref. Dan 50% wilayah kerajaan Bucin akan menjadi milik kerajaan Jabrut. Kalau saya menolak, kerajaan Jabrut akan menyerang dan memestahkan kerajaan Bucin. Tolong Yang Mulia Ratu pikirkan nasib rakyat di kerajaan Bucin. Kami akan kembali satu minggu lagi untuk meminta jawaban. Ayo kita pergi Nabila. Hah! Apa yang harus aku lakukan? Aku gak bisa mengorbankan kebahagiaan Ref. Tapi aku harus memikirkan nasib rakyatku. Ibunda, aku kembali. Ref, kamu sudah lepas dari kutukan itu, nak? Iya Ibunda, ini semua berkat Alicah. Alicah? Dia adalah wanita yang sudah membantuku lepas dari kutukan, Ibunda. Aku ingin menjadikannya permaisuriku. Salam Ratu, saya Alicah dari... Gak boleh. Kenapa, Ibunda? Karena seminggu lagi, kamu akan menikah dengan Putri Nabila dari kerajaan Jabrut. Apa? Aku gak mau, Ibunda. Kamu gak punya pilihan lain dan kamu harus tuju. Ini semua demi kebaikan kita. Sepertinya ada yang gak beres, mencurigakan. Kasih aku alesan. Kenapa aku harus menikah dengan Putri Nabila? Ini semua demi kebaikan antar kerajaan. Apa maksud Ibunda? Putri Nabila menyukaimu. Dan mereka mengancam akan menghancurkan kerajaan kita kalau kita menolak. Apa kita gak bisa melawan mereka, Ibunda? Ref, semenjak kamu dikutuk dan diasingkan, kekuatan militer kerajaan kita melemah. Apa gak ada jalan lain, Ibunda? Kita bisa meminta tolong kepada kerajaan lain. Kerajaan Jabrut sangat kuat, nak. Mereka juga sangat brutal. Kerajaan lain gak akan berani melawannya. Ada satu kerajaan yang bisa melawan mereka, Ibunda. Kerajaan Arkadia. Nak, kerajaan Arkadia adalah penguasa seluruh kerajaan. Mana mau mereka membantu kerajaan kecil kita? Ibunda benar. Tapi gak ada salahnya kan kita mencoba. Aku dan Alicah akan pergi ke kerajaan Arkadia. Baiklah, semoga kalian berhasil dan selamat sampai kerajaan Arkadia. Jadi ini kerajaan Arkadia. Sesuai rumor, sangat megah, dan kekuatan militernya sangat kuat. Ayo kita masuk ke dalam istananya, Pangeran. Kita gak bisa sembarangan masuk istana, Alicah. Nanti kita bisa ditangkap. Udah percaya aja sama aku. Ayo masuk. Lihat, para penjaga juga cuek gak menghalangi kita. Kamu benar. Ayo kita temui Raja Arkadia. Kenapa para penjaga diam aja ya? Pangeran Ref Altirio dari kerajaan Bucin menghadap Raja Arkadia. Jadi kamu, Pangeran yang diasingkan di hutan es. Sepertinya, kutukannya berhasil dipatahkan. Bagaimana Raja bisa tahu? Ini Raja, tapi kenapa pakaiannya kayak rakyat selata ya? Itu karena saya mengutus putri saya untuk mematahkan kutukanmu. Putri? Jangan-jangan, Alicah adalah putri Arkadia. Pantas aja penjaga cuek saat kami masuk istana. Iya, Ref. Aku adalah putri Arkadia. Aku sudah memberitahu ayah anda soal kerajaan Jabrut. Kerajaan Arkadia akan melindungi kerajaan Bucin dan memusnahkan kerajaan Jabrut. Kerajaan Jabrut sudah terkenal dengan kekejamannya. Lebih baik dihilangkan aja. Kerajaan Jabrut berkoalisi dengan penyihir jahat untuk mengutuk kalian berdua. Jadi, kerajaan Jabrut yang mengutukku, mereka sangat keterlaluan. Saya sudah mengirim pasukan ke sana. Gak lama lagi, kerajaan Jabrut akan menghilang dari peta. Terima kasih banyak, Raja Arkadia. Sebenarnya, saya memiliki tujuan lain. Apa itu? Saya memohon izin dan restu Raja Arkadia untuk menikahi putri Alicca. Tentu aja, saya akan mengizinkan. Karena kalian berdua memang sudah ditakdirkan. Hah? Makasih, ayah anda. Terima kasih, Raja Arkadia. Saya berjanji akan mencintai Alicca selamanya. Aku juga mencintai kamu selamanya, Ref. Sepertinya, saya sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan ini. Mulai sekarang, kamu adalah Raja Arkadia, Ref. Raja serius, saya merasa terhormat mendapatkan tahta ini. Tolong jaga Alicca dan kerajaan ini dengan baik ya, Raja Ref Alterio.